assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di mata kuliah pilihan metode desain ini adalah modul 2 untuk minggu kedua dan minggu ketiga topik yang akan saya berikan disini adalah desain thinking dengan subtopiknya adalah metode cara siapa ya silahkan untuk mahasiswa yang mengambil mkp metode desain untuk bisa menyimak materi yang akan saya berikan mari kita mulai yang pertama adalah strategi perkuliahan kita benar materi ini akan berlangsung dari minggu kedua sampai minggu ketiga akan membahas di dalam ya mengenai desain thinking ya bagaimana kita berpikir dalam sebuah desain strategi-strategi apa yang harus kita mengawali desain-desain yang kita buat nah ini adalah gambar yang saya dapat dari buku metodegram dari raw architecture dimana studio pertama raw architecture ini dimulai dari sebuah garasi garasi yang dibagi dua menjadi bagian teknis dan desainer dimana terdapat pintu lipat besar bagian sini kurang dua kali dua dan dimungkinkan lewat ubah menjadi satu luang terkembang jumlah megang berkurang ini di pertimbangkan jika ada ruang-ruang komunal gitu ya atau ruang-ruang komunal yang difusikan juga sebagai ruang kerja sekaligus penerbangan apa yang dilakukan di sini itu raw architect ya atau real rich sebagai prinsipal architect di raw atau arkitektur berpikir bagaimana menciptakan sebuah studio arsitektur yang bisa memberikan pengalaman kerja yang fleksibel eksperimen-eksperimen apa saja yang harus dilakukan di situ kemudian mengajak ya mengajak orang yang bekerja di situ bisa lebih mengutarakan ide-ide yang lebih fresh kemudian non-DRPS gitu ya jadi berani untuk memberikan suatu usulan untuk perkembangan dunia arsitektur di masa depan yang saya lihat dari perkembangan tau arkitektur sendiri di situ ada tiga jalan berpikir dalam studio desain arsitektur yang pertama adalah studio itu seharusnya sebagai wadah jadi baru ya di bahasa inggrisnya adalah studio should be a container of ideas di place where the experiment should be brought forward yang saya katakan tadi bahwa empat dalam lakukan sebuah karya design arsitektur itu harus bisa kita eksperimentasikan yang nantinya kita mempunyai visi ke depan dan bisa menjawab tantangan-tantangan yang akan dihadapinya nanti yang kedua adalah studio sebagai penggugah jiwa berkarnya jadi menimbulkan pemikiran-pemikiran yang kreatif gitu ya dari dari permasalahan-permasalahan yang ada begitu kemudian desain-desain kita yang kita buat itu menjadi sebuah keunikan gitu ya dari karya karya-karya yang akan kita buat nantinya kemudian yang ketiga adalah studio sebagai tempat berlatih mengasah skill nah ini ini penting banget ya dan kita bisa berpikir kita harus bisa melajamkan skill kita dalam lakukan sebuah karya design arsitektur untuk untuk mentransformasikan pemikiran kita ke dalam sebuah gambar atau sebuah sketsa yang dimana sketsa itu adalah hasil penggambaran-penggambaran dari seperti itu kurang lebih seperti itu nah kemudian ada pertanyaan disini ya jadi metode caranya siapa secara gampang saya sebutkan adalah metode bisa disebut sebagai sebuah cara dan cara ini bisa dilihat dari dua sudut pandang sudut pandang secara subjektif ya dan sudut pandang secara subjektif ya jadi dalam tataran objektif metode adalah secara umum yang mungkin tak terikat konteks ya bisa dipakai gimana saja dan kapan saja oleh siapa saja ini secara objektif sedangkan dalam tataran subjektif sedangkan dalam tataran subjektif metode selalu dalam proses internalisasi proses dari metode umum menjadi metode kumum agar metode tersebut bisa dilakukan dengan cara sendiri oleh masing-masing kemudian jadi kesimpulannya adalah kita melihat dalam konteks umuman terlebih dahulu dengan cara melihat beberapa karya-karya desain arsitek yang lain begitu ya secara objektif lalu nanti kita simpulkan dalam sebuah metode kumum kemudian membangun sebuah metode yang pasti itu seperti membangun sebuah gedung ini menurut Descartes & Cres tahun 1998 ya tentunya ketika gedung sedang diperbaiki ya mulai dari fondasi atau dasar-dasarnya orang perlu untuk membuat tempat berjaduh sementara agar masih punya tempat melindungi dari panas dan panas jika dibawa ke dalam konteks desain persidak ada lagi dari tiga maestro pelukis Indonesia yaitu Pasuki Abdullah, Afandi, dan Sujo Yono yang terjadi proses raga atau lura alam kemudian eksplorasi imajinasi dan jiwa yang digali agar terlihat jadi ini adalah sebuah proses untuk mendesain yang diawali dari yang terlihat yang ragawi kemudian dikembangkan dalam penjelajahan imajinasi ya penjelajahan imajinasi dan imajinatif dan kemudian baru menukik untuk menemukan jiwa dan memperlihatkannya ke dalam segerus ya jadi kalau yang saya baca dari karya-karya beliau ini kalau saya lihat dari karyanya Sujo Yono jadi beliau ini kan adalah pelukis jadi pelukis itu seperti orang naik sepeda tidak perlu teori atau metode ambil sepeda dan cobalah belajar menaiki setelah beberapa kali jatuh dan pasti bisa kata-kata Sujo Yono mungkin untuk ekstrim dari praktik melukis beliau tapi disitu mungkin pertanyaan tersendiri begitu bukankah dengan mencoba langsung pada akhirnya akan menemukan metode juga gitu ya paling tidak metode yang pas untuk dirinya sendiri kemudian saya ambil dari bukunya Method in Architecture yang umum sekali ini dikatakan bahwa proses kreatif arsitek bisa dilihat dari dua sisi yaitu glass box dan black box kemudian kalau glass box itu dilihat kota kaca gitu ya dimana proses kreatif arsitek bisa dirunut menurutannya mulai dari ide konsep dan desainnya hingga kebentuknya sedangkan black box ini merupakan proses kreatif arsitek yang tidak terlalu jelas kalau tahu muncul gitu aja dan sulit dirunut bagaimana proses itu bisa terjadi jadi dengan kata lain black box ini proses kreatif yang penuh misteri gitu ya nah jadi dalam proses desain metode tidak bisa diajarkan atau dikomunikasikan 100% transparan gitu ya jadi dalam dirinya arsitek itu selalu ada sisi yang tidak terungkap gitu ya nah maka dari itu ada namanya disebut dengan proses desain sebisa mungkin kita memberikan hal yang transparan kemudian menemukan metode desain karena proses yang mudah perlu ada kontemplasi gitu ya bahkan meditasi untuk bisa merunut dan menjejak kembali apa yang sudah dilakukan ya jadi kontemplasi otomatis meditasi ini bukanlah secara literal gitu ya saya saja dilakukan dalam perjalanan ketika kita duduk di ruang tunggu ketika kita mandi atau melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya itu ketika sebuah karakter proses metode oke kemudian lanjut pada metode itu dimana metode itu kan ada sebuah prosesnya disini yang harus kita pertanyakan ya dari sebuah proses dalam metode yang kita buat yang kita tentukan jadi kita sendiri secara subjektif itu apa proses yang akan kita berikan gitu ya what is a proses kemudian where does it begin dari mana kita mulai sebuah karya desain dan akhirnya bagaimana gitu where does it end how much detail is enough ya sejauh mana titik-titik yang kita berikan dalam membuat karya desain dan ini harus kita pertanyakan yaitu yang harus kita tentukan itu berkaitan dengan proses dalam sebuah menit dimana proses ini itu harus punya input ya input kemudian dan ada akhirnya input ini bisa kita analogikan sebagai proses programming yaitu ya disini ada font ruang kemudian kemudian ketentuan lokasi kebutuhan klien itu gitu ya kemudian lain halnya gitu ya dan lain sebagainya gitu ya berkaitan dengan awal-awalan dalam sebuah proyek desain nah proses ini yang menjadi tantangannya gitu ya bagaimana konstruksi pengetahuan untuk bisa menciptakan hasil karya desain nah kurang lebih seperti ini ya jadi proses itu adalah sebuah step penting yang harus kita manage gitu ya dan harus kita dokumentasikan ini sebagai cara kita untuk bisa memberikan presentasi atau jelasan dalam sebuah karya desain jadi ada awalan pengetahuan ada proses dan ada putnya dan ada hasil disini ada yang menarik lagi bahwa dari bukunya Philip Lowright ya revealing architecture desain pembelajaran dalam sebuah desain arsitektur itu yang paling penting adalah bagaimana kita berpikir atau desain thinking pertama dalam memahami sifat-sifat desain dan yang kedua dalam memahami permasalahan desain ini penting banget jadi kita harus tahu sifat-sifat desainnya dan ada problem-problemnya yang akan kita selesaikan nah seperti contoh pada gambar ini ya jadi ini ada sebuah ini ya tombak pada zaman berubah gitu ya ini ada kapal ini ada pisau yang mau belati gitu ya dimana terjadi proses modernisasi ya dari yang primitif seperti ini menjadi sebuah goals yang kita kenal saat ini gitu ya nah dalam dalam perjalanan proses transformasinya tentu ada sebuah metode demikian atau proses-proses yang terjadi ya ada input dan ada output ya ini harus kita kali nah ini kalau saya lihat lagi riset pengetahuan yang berdasar aktivitas desain saya ambil dari bukunya Linda Good dan David One itu yang pertama adalah desain sebagai kegiatan analisis kalau kegiatan analisis ini adalah proses desain yang terjadwal jelas ini tahapan-tahapannya gitu ya materi programming kubian pengukuran data mengorganisasikan ruang dan seterusnya sedangkan yang kedua action research ini kegiatan desain yang yang muncul akibat dari ilmu sosial dalam ilmu nyata ini ini perlu pakar-pakar komunitas ini ya jadi ada beberapa komunitas-komunitas yang harus kita teliti atau kita pelajari kemudian yang ketiga adalah desain sebagai sebuah pembelajaran learning gitu ya jadi kalau pendekatan desain ini desainer juga harus belajar desainer kita 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 harus juga belajar bagaimana karya desain yang akan kita lakukan ya jadi secara tidak langsung sebenarnya kita juga dalam proses belajar ya gitu ketika kita mau desain tinggal dalam mati satu dengan yang lain dia akan punya pembelajaran masing-masing yang keempat adalah kolaboratif kolaboratif ini ini mengacu pada proses desain dimana arsitek sebagai sebagainya arsitek beran sebagai motor penggirakan jadi memotivasi kolaborasi ya antar interdisiplin antar ilmuwan gitu ya dan ini yang harus kita konjolkan di saat ini kita bisa jadi sendiri kemudian dari bukunya Cari Jorma ini ada beberapa desain method gitu ya ada nature and geometry as qualities ada musik matematik as models dan sebagainya ini adalah salah satu metode-metode yang terkembang gitu ya dari pemasangan-pemasangan yang ada di misalnya ini yang tidak didasarkan pada pengalaman tapak gitu ya analogi dan sebagainya nah dari sudut pandang islam ini dari surat Anahal gitu ya jadi bacaannya adalah Allah wa'auha rapuka ilan nahdi anita khaisi khaisi minar jibali kuyutau wamin nasi syurim amim mayar syurim kita kalau dalam tafsirnya dari Prof. Dr. Umar bin Abdullah al-Muqfil menyatakan bahwa dan Tuhan memberi ilham dan mengajarkan lebah untuk membuat rumah rumah dan tempat tinggal di dalam kuahku kalau kita lihat di sini bahwa dalam proses apapun ya kalau kita tarik dalam proses desain kita harus membuat karya desain yang mempunyai proses yang baik gimana atap-atap bangunan yang ditirikan manusia itu gimana cara lebah yang dibangun dari tanah kayu itu yang harus kita melihat ini adalah contoh kasus dari karya saya yang marah kita lihat di sini ada narasi sedikit di sebelah kiri yang kita harus yang saya kasih tanda merah ini adalah metodenya The princess of the tree canopy dimana narasinya dari bagian selanjutnya kemudian ada konsep sketch-nya mulai dari botong pohon kemudian di organisasi sehingga menjadi sebuah bukan tumpukan modular-modular bangunan seperti ini ini ada space configuration ini yang harus kita belajar bersama oke sekian materi yang saya berikan untuk modul yang kedua semoga bermanfaat terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati